Baik kita bacakan saja pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita yang bergabung melalui whatsapp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala alihi wa salli. Semoga bang hak dan kang hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan ridu Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Mau bertanya bang? Peluang itu dicari atau dibuat bang? Terkadang peluang hanya saya lihat dari sudut pandang yang saya senangi atau saya inginkan saja. Bagaimana menyikapi ini bang hak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari Kang Priyanto di Bada Sari. Iya. Peluang itu ada empat hal yang akan bisa kita lihat. Pertama, bakat kita ada atau tidak. Jadi peluang datang kepada kita yang pertama cek bakatnya. Kalau ada orang gak ada bakatnya, dia gak lihat peluang. Aduh gak bakat saya. Karena gak ada dorongan. Untuk yang kedua nih, ada kemauan. Ya atau gairah. Yang kedua itu gairah. Kalau dia punya bakat, pasti tertarik gairahnya. Ada tantangan untuk melakukan. Jadi peluang itu tidak diciptakan, juga tidak dibuat. Tetapi ada satu respon. Bahwa kebutuhan yang ada, lalu kita bagaimana minat untuk mampu memenuhi kebutuhan itu. Minat untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang pertama adalah bakat. Kita punya gak bakatnya. Bakat ini bertumbuh? Pasti bertumbuh. Jadi apakah orang itu bakat-bakatan bang sejak lahir? Enggak. Bertumbuh. Jadi gak ada wah ini bakatnya jadi penyanyi, ini bakatnya jadi tukang kantoran, ini bakatnya jadi pedagang. Enggak. Semua orang bisa dibentuk bakatnya. Tetapi tadi pembentukan kebiasaan akan menjadi bakat orang itu semakin nampak. Mana yang dominan gitu. Karena ada kecerdasan yang dominan. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan yang musikal. Itu berbeda-beda. Jadi bakat itu ada karakter-karakter di dasar manusia yang memang pada prinsipnya bakatnya senang gitu. Bakatnya dia personalitinya tuh gimana ya? Kalau bakat itu berbicara adalah kecerdasan matematik atau logik. Itu berbeda dengan kecerdasan linguistik. Orang yang kecerdasan logiknya tinggi lebih banyak menahan pembicaraan. Karena dia harus banyak memilih kata-kata sebelum berbicara. Logiknya lebih main. Sementara berbeda dengan orang yang kecerdasan linguistiknya tinggi. Orang-orang yang kecerdasan linguistiknya tinggi kadang-kadang tidak menggunakan logik. Bahkan ngomongnya kadang-kadang gak kepikiran dulu. Langsung ngejeplak gitu ya. Nyeplos. Nyeplos begitu saja. Itu bakat gitu. Jadi ketika ada kebutuhan cek apakah kita punya bakat atau tidak di situ. Tapi bertubuh dan berkembang. Yang kedua kita punya gairah atau tidak. Yang ketiga, Kak Hakim. Kita ada panggilan gak? Istilahnya itu nurani. Nurani kita merasa terpanggil gak untuk itu? Jadi ada ketika bencana alam misalnya. Kan kita cenderung untuk merasa iba. Itu nurani itu. Kita mau bantu. Itu nurani yang berbicara. Bukan pakai logika. Nurani. Ada orang yang tersiksa. Kita merasa kasihan. Itu nurani yang berbicara. Nah ada satu peluang yang kita terdorong. Ih pengen. Ih kayaknya gampang deh. Bisa kayaknya aku. Itu nurani yang menggerakan. Nurani yang menggerakan. Nah lalu yang keempat, di mana gabungan di antara bakat, di antara gairah atau kemauan, dan di antara nurani. Kita sebut namanya suara itu seperti gini. Seperti pengetahuan. Kita sebut namanya pengetahuan. Pengetahuan kita memenuhi gak dalam semua unsur tadi? Bakatnya kita mau belajar atau tidak? Kemauannya kita mau meningkatkan atau tidak? Nurani-nya kita mau gali atau tidak? Sehingga itu kita sebut namanya setiap ada peluang kita pengetahuannya punya enggak. Ilmunya punya enggak. Kalau ilmunya enggak ada, orang akan mengabaikan. Jadi peluang tidak diciptakan dan dia juga tidak datang. Tetapi respon kita terhadap kebutuhan manusia. Makanya bagi orang yang punya bakat banyak, multi-talenta, sebetulnya melihat semuanya punya peluang dan bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Musim panas, ah ini jualan es gitu. Musim dingin, ah jualan bubur kacang gitu. Seolah-olah tidak ada bedanya musim dingin dengan musim panas, semuanya jadi peluang. Kenapa? Karena bakatnya ada. Dia bisa semuanya. Dan itu termasuk di dalamnya adalah pengetahuannya. Makanya belajar penting. Untuk bisa menerima peluang-peluang itu pintunya adalah pengetahuan. Jadi antara bakat, antara gairah, kemauan, dan antara nurani disimpulkan jadi satu namanya ilmu pengetahuan. Kalau kita banyak belajar, kita punya ilmu pengetahuannya, maka semua yang ada di hadapan kita insya Allah bisa menjadi peluang. Jadi kita melihat semuanya peluang. Jadi tidak diciptakan, memang semua peluang hidup di dunia ini, peluang untuk mendapatkan kebaikan? Iya. Tapi bagi orang susah bang, buru-buru berbuat kebaikan untuk sendiri saja menyelamatkan susah, buru-buru mau mengamal, buru-buru mau kita mau sumbang, macam-macam lah. Berarti kan pengetahuannya tidak ada. Sehingga kehidupannya tidak menjadi peluang kebaikan gitu. Padahal kalaupun Anda susah, peluang untuk bersabar, sabarnya jadi kebaikan. Kenapa? Itu pengetahuan gitu, yang bisa membaca itu pengetahuan insya Allah.